Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang kembali teman-teman Di video saya Di video kali ini Saya akan Berbagi informasi Mengenai Sepasang Lockbird yang sudah Produksi ya teman-teman Ini Bisa kita lihat teman-teman Ada sepasang lockbird Plutino ya Ini sudah produksi Kita akan cek Glodok ya Seperti apa kondisi Lockbird ini Setelah Anaknya dilolos Selama kurang lebih 30 hari teman-teman Oke Saya akan coba Buka Glodoknya ya Oke Ini ada Takut Kita lihat teman-teman Ya Ya Tuh Ada dua ya Tapi Kurang Kurang Begitu Terang ini Kita lihat Ada dua Dan kalau kita lihat Ada telurnya juga Sudah ada telurnya Oke ini Lukanya marah ini ya Kita buka Lukanya marah Kita tutup lagi teman-teman Kita tutup lagi teman-teman Karena Kita hanya pengen melihat ya Kondisi Kondisi dari Anakan lockbird yang sudah dilolos Selama 30 hari Ini Indukanya marah teman-teman Jadi Biasanya Kalau Sering kita buka Itu Indukanya marah Teman-teman Dan Efeknya Anaknya bisa dibantai ya Mudah-mudahan Ini tidak ya Kalau kita lihat tadi Yang satu sudah besar Yang satu lagi Baru tunggu Bulunya teman-teman Karena memang Kemampuan daripada Indukan dalam meloloh itu Biasanya Mempengaruhi Besar kecilnya Anakan ya Oke Ini disebelahnya Baru proses penjodohan Teman-teman Tapi Sepertinya Tidak mau jodoh nih ya Ini Lutino Sama Jaging Teman-teman Tapi Sepertinya Tidak mau jodoh Karena saling Kejauhan Oke Kita review lagi Yang ini ya Intinya Anakan Dari Meneta Sampai Besar Kira-kira 30 hari Teman-teman Itu sudah Keluar bulu Komplet Kalau memang Indukannya Bagus Untuk meloloh Tapi Kalau memang Indukannya Kurang Binter Meloloh Biasanya Anakan Diimur Seminggu Kita buka Kodok itu Sudah Mati Selanjutnya Teman-teman Oke Jadi Demikian ya Teman-teman Video kali ini ya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai bertemu Kembali Di video saya Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih